Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Senin tanggal 10 April 2023 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya fundamental Khususnya saya akan membahas untuk data kalender ekonomi yang akan rilis minggu ini Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 April 2023 Dan disini saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas data-data ekonomi yang akan rilis Khususnya high impact yang terjadi di market Amerika Oke langsung aja kita bahas Yang pertama disini akan rilis news tanggal 12 April ya hari Rabau Disini ada high impact ada 3 yang akan rilis di pukul 19.30 Ya untuk challenge-nya adalah USD tentunya Dan yang perlu saya perhatikan disini adalah CPI yearly strip yearly ya Disitu adalah inflation rate yang akan rilis Tentunya inflation rate atau CPI ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen Kalau kita perhatikan data inflation rate sebelumnya ya yaitu tanggal 14 Maret Dimana menunjukkan angka penurunan dari 6,4% Ya data inflasi sebelumnya Kemudian turun ya forecastnya adalah 6,0% dan menghasilkan angka 6,0% Sesuai dengan prediksi forecastnya ya terjadi penurunan Dan di hari Rabu tanggal 12 April disini menunjukkan penurunan inflasi ya Dari angka 6,0% turun menjadi 5,2% Maka disinilah yang diharapkan oleh si Jeremy Powell ya Dengan target inflation rate Amerika itu turun hingga mencapai 2% Dengan angka forecast yang diharapkan turun sebesar 5,2% Jika mana aktualnya menghasilkan angka forecast di bawah 5,2% atau 5,2% Ini menunjukkan pelemahan pada indeks dolar Dan ini yang diharapkan oleh si Jeremy Powell Tentunya sesuai dengan ekspektasi sesuai dengan forecast yang digambarkan Tapi kalau angkanya masih berada di atas forecast di atas 5,2% Maka masih menunjukkan potensi penguatan ya untuk inflation rate itu sendiri Dan tentunya disini sangat berpengaruh kepada keputusan si Jeremy Powell untuk bulan Mei Yang akan rencananya kan informasinya itu gak akan menaikkan tingkat suku bunga Tapi bukan memangkas ya Hanya tidak menaikkan tingkat suku bunga Jadi mempertahankan suku bunga yang lama sebesar 5% saat ini yang ada di Amerika Ini yang pertama dan ini sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan pasar khususnya indeks dolar Jika mana angkanya sesuai dengan 5,2% maka akan menunjukkan potensi penurunan pada indeks dolar Serta CPI untuk laporan bulanan ya monthly Disini juga ada penurunan dari 0,4% menjadi 0,2% Bahkan core CPI juga hal yang sama Ada penurunan 0,5% predisinya turun menjadi 0,4% Secara keseluruhan dengan adanya data hari Rabu untuk 12 apir untuk inflation rate atau CPI Dipredisikan turun menjadi 5,2% disini menunjukkan pelemahan pada indeks dolar Yang tentunya nanti akan berpengaruh kepada market-market yang lain Khususnya commodity yaitu SOUSD Terus kemudian ada euro, GBP, AUC pasti akan terjadi penguatan Karena indeks dolar turun lawan daripada indeks dolar akan terjadi kenaikan Ya menurut saya dengan adanya penurunan angka sesuai dengan forecast ya Disini 80% akan menunjukkan potensi penurunan pada indeks dolar Oke sekarang kita akan berlanjut di tanggal 13 April Disini ada PPI ya Ada core PPI Kemudian ada PPI Dan dimana PPI itu adalah untuk mengukur harga barang dan jasa ya Tapi dihasilkan oleh produsen Dua indikator ini sebenarnya sangat berpengaruh ya terhadap PPI Bahkan CPI terhadap inflasi yang ada di Amerika Itu sangat-sangat berpengaruh sekali gitu Ya tentunya PPI ini bedanya dengan CPI Kalau PPI itu adalah produsen Kalau CPI itu adalah konsumen Dua-duanya menghitung perubahan harga barang dan jasa Dan kalau kita perhatikan Dari angka PPI Di bulan sebelumnya ya Tanggal 15 Maret Itu menunjukkan potensi kenaikan ya Ah sorry Potensi penurunan Dari angka 0,3% Turun menjadi minus 0,1% Maka menurut saya dengan adanya PPI turun minus 0,1% di bulan sebelumnya Maka saya balik lagi ya Maka CPI untuk angka 6,0% menjadi 5,2% sangat memungkinkan sekali Karena PPI di bulan sebelumnya itu menunjukkan potensi penurunan Dan untuk hasil di hari Kamis tanggal 13 April Untuk PPI sendiri ini ada kenaikan kembali ya Dari minus 0,1% naik menjadi 0,0% Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast ya tentunya Indeks dolar akan terjadi kenaikan Terus kemudian kalau kita perhatikan Ada news juga rilis jam 1 dini hari ya FOMC Meeting Minutes Yang dimana si Jeremy Powell disini akan Melihat ya Artinya melihat hasil CPI yang rilis Tepat di tanggal 12 April Dan malam dini hari ya Kamis jam 1 akan dibahas Dan apakah akan memutuskan secara hokis Ataupun dovis keputusan untuk Suku bunga di pertemuan bulan Mei Dan ini akan dibahas ya Di oleh si Jeremy Powell ya dalam FOMC Meeting Minutes Pukul 1 dini hari Dan tentunya jika mana sikapnya hokis Maka akan menunjukkan posisi kenaikan pada indeks dolar Tapi kalau sikapnya dovis akan menjadikan penurunan pada indeks dolar Dan tentunya disini nanti akan kita lihat Jika mana CPI itu sesuai ya Forecastnya 5,2% Yang akan rilis tanggal 12 April Ya tentunya Sikap dovis yang akan terjadi Menurut saya ya Si Jeremy Powell akan mengambil keputusan tersebut Karena Laju daripada kenaikan tingkat suku bunga saat ini Lagi ditekan oleh si Jeremy Powell gitu Karena mengharapkan Kondisinya ekonomi lebih stabil ya Karena dari faktor permasalahan perbankan Amerika ya Yang saat ini memang sedang dibenahi gitu Dan tentunya untuk keputusan suku bunga ini Yang tidak diinginkan untuk lebih hokis gitu Kalau dinaikkan lagi sebesar 25 basis point Maka ya ketakutan akan terjadi resesi sangat besar Bahkan terjadi pengaruh Apa namanya Kondisi ekonomi yang makin memburuk gitu Tapi setidaknya kalau hanya Keputusan rencananya itu Tidak akan menaikan suku bunga Itu lebih baik gitu Ya tapi bukan memangkas ya Karena si Jeremy Powell di akhir pertemuan itu mengatakan Tidak akan memangkas tingkat suku bunga Jadi jangan berharap Ya mengatakan seperti itu Tapi kalau untuk menghentikan Atau tidak menaikan dulu Itu sangat memungkinkan Jadi 0 basis point itu akan terjadi Ya ini di hari Kamis Dini hari ya FOMC meeting manage ini sangat penting Kemudian core PPI Menunjukkan angka kenaikan Dari 0,0% menjadi 0,3% Dan kemudian unemployment claim Ini yang sangat Membebani juga ya Artinya Data claim pengangguran disini Di pertemuan minggu kemarin Ini ada kenaikan yang cukup signifikan Sebesar Rp228.000 Artinya indikatornya Jika menghasilkan angka Masih di atas Rp200.000 Itu menunjukkan Untuk data claim pengangguran Sangat buruk Ya tapi kalau dibawanya Rp200.000 Turun itu menunjukkan Posisi yang bagus gitu Ya tentunya dari posisi ini Masih di atas Angka Rp200.000 Meskipun Dipredisikan turun Ya dari Rp228.000 Menjadi Rp216.000 Ini masih menunjukkan Angka yang kurang bagus Tentunya dengan adanya Data yang sangat beragam Seperti ini ya Kita harus Lebih hati-hati Karena Kurang lebihnya Kalau kita perhatikan Dari data Hari Jumat kemarin ya Non-farm peril Terus kemudian Unomplement rate African earning Kan menunjukkan Positif ya Dari ketiganya Ini juga sangat Berpengaruh Tentunya Ketika Unomplement rate Menunjukkan penurunan Di pertemuan Apa Sorry Di hari Jumat kemarin Dengan angka 3,5% Dari forecastnya 3,6% Disini menunjukkan Hasil yang positif Jadi Tingkat pengangguran Sudah berhasil Ditekan ya Kembali Itu loh Di bulan ini Itu menunjukkan Angka yang Sangat positif Maka Jika tingkat pengangguran Ditekan kan Berarti produksi Ataupun upakan Meningkat ya Dan ini nanti Akan berhubungan Kuat Terhadap PPI Dan CPI Juga hal yang sama Tapi kalau dengan CPI menunjukkan Angka 5,2% Dan PPI Menunjukkan Kenaikan Menurut saya Apakah Nanti CPI Inflation rate Ini betul-betul Berhasil Tidak turun Di bawah 5,2% Menurut saya Sangat berat Dengan adanya Unomplement rate Masih positif Kemudian Non-farm payroll Juga Masih menunjukkan Kenaikan Bahkan Everett All Leaning Juga menunjukkan Kenaikan Saya rasa Angkanya Untuk inflasi Di tanggal 12 April Masih menunjukkan Di atasnya Angka 5,2% Menurut saya Seperti itu Tapi kalau PPI Masih positif Itu masuk akal Jadi Data ekonomi Amerika Masih menunjukkan Positif Dari hari Kamis Besok Itu dulu Yang perlu kita Lihat Kemudian Di hari Jumat Itu tanggal 14 April Disini ada Core retail sales Ada retail sales Bahkan ada Prelimium Consumer Sentiment Ini tentunya Sangat berpengaruh Salah satunya Kita bahas Satu-satu dulu Yaitu Core retail sales Disini indikator ekonomi Yang mengukur Penjualan retail Di suatu negara Namun Tidak termasuk Penjualan Sektor mobil Sektor mobil Dan bahan bakar Ya artinya Jika mana Posisinya Core retail sales Ini naik Ya menunjukkan Positif Untuk Data ekonomi Yang ada Saat ini Kalau kita lihat Previousnya Adalah Minus 0,1% Dan forecastnya Itu minus 0,4% Maka ada penurunan Yang cukup signifikan Ya angkanya Jadi jika mana Core retail sales Ini menunjukkan Angka penurunan Sesuai dengan forecast Ya tentunya Indeks dolar Akan terjadi Pelemahan Begitu juga Dengan retail sales Nah retail sales Ini Juga hal yang sama Ini indikator ekonomi Yang mengukur Perubahan Persentase Ya dalam Total nilai Penjualan retail Pada bulan tertentu Dibandingkan Dengan bulan sebelumnya Dan disini Ada angka Retail sales Juga turun Dari minus 0,4% Menjadi Minus 0,5% Jika mana Ini terjadi Ya tentunya Kondisinya Akan memperpuruk Kondisi Ekonomi Amerika Yang memang Ini yang diharapkan Oleh si Jeremy Powell Tapi tentunya Untuk retail sales Sendiri Saya sangat ragu Kalau turun Di angka Minus 0,5% Artinya Saya melihat Dari Average All the Earning Kemudian Unemployment rate Menunjukkan positif Hari Jumat kemarin Ini setidaknya Besar kemungkinan Angkanya Munculnya Atau keluarnya Di atas forecast Menurut gambaran saya Kalau saya melihat Dari data Yang hari Jumat kemarin Karena Effect early earning Itu kan Mengukur jumlah Pendapatan per jam Jadi Mendorong konsumsi Masyarakat Atau permintaan pasar Yang cukup tinggi Karena mereka semua Punya uang Karena kan Penghasilan per jam Meningkat Otomatis Daya dorong Beli masyarakat Itu meningkat juga Apalagi Unemployment rate Juga Terlihat Data penganggurannya Kan Ditekan Jadi istilahnya Semua orang Semua orang Sedang bekerja Dan akan mendapatkan Upah yang lebih besar Bahkan Non-farm payroll Juga sama Mempengaruhi tingkat Pengangguran Dan upah juga Dan disini Positif semua Maka Call retail sales Bahkan retail sales Menurut saya Bisa menghasilkan Angka di atas forecast Memang sangat berlawanan Terhadap data yang saat ini Dengan Dengan hasil Kita melihat Data-data sebelumnya Contohnya hari Jumat kemarin Itu yang perlu kita perhatikan Tapi secara forecast Memang menunjukkan Pelemahan pada Indeks dolar Bahkan Untuk Prelim human consumer sentiment Juga hal yang sama Dimana Prelim human consumer sentiment Ini juga Dapat Berpengaruh Terhadap tingkat inflasi Karena indikator ini Juga mencerminkan Persepsi konsumen Tentang kondisi ekonomi Dan kepercayaan mereka Terhadap ekonomi Yang kedepannya Jika hasil survei Menunjukkan Bahwa Kepercayaan konsumen Meningkat Maka kemungkinan besar Konsumen akan lebih cenderung Untuk menghabiskan uang mereka Gambarannya seperti itu Sehingga Meningkatkan permintaan Dan mendorong Kenaikan harga Sebaliknya Jika hasil survei Menunjukkan bahwa Kepercayaan konsumen Menurun Maka konsumen Akan lebih berhati-hati Dalam menghabiskan uang Istilahnya Lebih hemat Sehingga permintaan Cenderung menurun Dan dapat menekan Kenaikan harga Dan kalau kita lihat Disini angkanya turun Jadi dari 62,0% Turun menjadi 61,8% Dan kalau kita lihat Memang kalau Prelimy Consumer Sentiment ini Turun Tentunya Indeks dolar Akan terjadi penurunan Tapi Kalau kita lihat Dari data sebelumnya Kalau kita ini kan Berhubungan dengan Kepercayaan Daya beli Untuk Masyarakat itu sendiri Makanya kita balik lagi Di hari Jumat kemarin Dengan adanya Efek Oling Naik Kemudian Unlock membernya Turun Ini menunjukkan Positif untuk Indeks dolar Tapi Nanti kita lihat Karena Survei dari GLTS Job Opening Minggu kemarin Juga menunjukkan Penurunan Karena Survei tersebut juga Mengukur jumlah Luang pekerjaan Yang turun Dan disini Artinya Memang sangat Beragam Tapi Menurut saya Dengan Prelimy Consumer Sentiment Saya sih masih melihat Dari Unemployment Rate Dan Effect Only Earning Bahkan Non-farm payroll Ini sangat berhubungan Oke Artinya Secara keseluruhan Untuk minggu besok ini Sangat beresiko Dalam arti Datanya Itu tidak sesuai Dari data-data Yang rilis sebelumnya Artinya Kita harus Berhati-hati Dan melihat Dari forecast Kepada actualnya Nantinya Dan saya tidak Berharap terlalu besar Untuk ekspektasi Dengan data ekonomi Yang seperti ini Kecenderungannya Sangat berlawanan Untuk Previous ke forecastnya Tapi Tentunya Semua itu Tergantung dari Hasil actualnya Yang memang Kita tidak bisa Mempredisi Cuma kita bisa Menggambarkan Dan melihat Kondisi Forecastnya Dan gambaran Dari data-data Sebelumnya Mungkin ini Yang bisa Saya sampaikan Dari gambaran Untuk news Minggu depan Semoga informasi Ini bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan tentunya Insya Allah Saya akan update Hasil Hari perharinya Untuk data ekonomi Khususnya Di currency Untuk Data Amerika ini Sendiri Khususnya yang High impact Saya akan update Di ZF Brotherhood Bahkan Insya Allah Nanti saya akan Bahas ulang Secara detail Dari data yang ada Oke Thank you Buat semuanya Semoga informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman Kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Oke Jangan lupa subscribe Like Comment Dan bunyikan lonceng Yang bisa mendapatkan Notifikasi Dari Zonovarek Thank you Buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton